Selamat pagi sahabat tani dimanapun berada, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini, saya kembali mengunjungi mentimun yang kami tanam di tepi kanal ya, tepi kanal yang di waktu usia 10 hari kami melakukan pepupukan, dan sudah itu kami kasih pukuk MPK, pukuk kasar MPK, sampai saatnya sekarang ini, mungkin sore ini akan dilakukan kemanenan satu-satu di usia sekitar 35 hari. Ya, sahabat tani bisa, supaya bisa menjadi maksudan buat kita semua, sengaja saya menunjungi kembali timur ini sampai dia panen perdana di usia berapa. Oke, silahkan di simak video berikut ini. Oke, bisa diperhatikan sahabat tani, inilah kebagian mentimun ini kemarin, ada yang baru naik, ya, ini baru diarah-arahkan, kita menempat lancarannya, supaya dia bisa naik, ya, supaya dia bisa naik ke atas. Ini sumber air penyerah yang di kesian kanal, yang di video sebelumnya saya pernah mengulasnya, sahabat tani. Seperti inilah keadaan mentimun, ini dia 35 hari, memang tidak begitu maksimal, karena di terpat kemarau, tapi masih bisa dipertahankan, sahabat tani. Bisa dilihat, buahnya sudah mulai besar, ya, sudah mulai besar, mungkin sore ini, ada sebagian yang sudah bisa dilakukan pemanenan. Bisa dilihat keadaan mentimun ini, di saat usia sekitar, nah, bisa dilihat sahabat tani, ya, buahnya sudah mulai besar-besar, ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua, di usia mentimun ini, sekitar 35 hari. Oke, sahabat tani, memang beberapa hari ini, terakhir ini ada turun hujan, di daerah kami, ya, sehingga timun ini kembali naik ke atas, kembali naik ke atas, dan terlihat semakin subur. Ya, bisa diperhatikan, buah-buahnya sudah mulai besar, bagian sore ini akan dilakukan, teman enak. Inilah, mentimun, yang kami pertahankan, dari saat kemarau, kemarin, hampir satu bulan lebih, dan hasilnya, lumayan, tabak tani, hasilnya lumayan. Mudah-mudahan, curah hujan juga, dan hujan, turun dengan baik, sehingga pemanenan bisa lanjut. Jadi, kami tetap semangat, untuk mengarahkan timun ini kembali. Demikianlah, ulasan yang saya buat, tentang video lanjutan timun, di pikir kanal ini. Semoga dapat menyemangati kita semua, memberikan maksuman baru buat kita, semangat baru, tetap semangat, tetap berkarya, selagi kita masih sehat. Sekian. Selamat menikmati.